Pagi selamat hari minggu ketemu lagi dengan KNI di ibadah online BKI Kota Wisata. Nah supaya kita semangat memulai ibadahnya yuk kita menyanyikan satu buah pujian hari ini harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita, mari kita bersuka Ria, bersuka Ria. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersuka Ria, hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Adik pernah tidak dijanjikan mama, papa sesuatu. Misalnya adik-adik dijanjikan akan diberikan mainan saat adik-adik naik kelas. Dan waktu adik-adik naik kelas, mama, papa menepati janjinya untuk membelikan sesuatu yang adik-adik inginkan. Misalkan mainan, ya adik-adiknya. Kalau kita sudah dijanjikan sesuatu, pasti janji itu ditepati. Rasanya pasti senang sekali adik-adik ya. Nah, Allah selalu menjaga umatnya dan juga menyertai kita semua. Yuk, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan satu lagu Udaki-daki. Ku daki, 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 daki dunum yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau, lukun terpetak. Yesus bersertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau pun kau ada. Karena engkau lah Yesus ku. Karena engkau lah Yesus ku. Karena engkau lah Yesus ku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik semua lipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh melaksanakan ibadah online walau masih di rumah. Berkati ibadah online kami Tuhan, dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur kalau kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menempati janjinya. Mari kita menyanyikan satu buah lagu Bapak Abraham. Sambil kita berdiri adik-adik ya dengan penuh semangat. Barkankah ini ya nyanyinya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kiri, tangan kanan, kaki kanan, kaki kiri, buka, 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 lalu tidur. Adik-adik sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tentang Allah memberikan isang. Sebelum mendengarkan ceritanya, mari kita menyanyikan satu buah lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami agar kami bisa menikuti dan memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah muka. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, duduk yang manis. Kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kak Jika. Silahkan kak Jika. Adik-adik, selama beberapa minggu ini kita sudah belajar bagaimana Allah selalu menepati janjinya. Kepada Bapak Adam, Bapak Nuh. Nah, hari ini kita juga akan belajar bagaimana Allah menepati janjinya. Kali ini kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Sebelumnya, Allah sudah berjanji pada Bapak Abraham bahwa keturunan Bapak Abraham akan seperti bintang di langit banyaknya. Wah, banyak sekali ya. Tapi, sampai usia Bapak Abraham dan Ibu Sarah sudah tua, mereka belum juga mempunyai anak. Pada suatu hari, ketika Bapak Abraham sedang berdiri di dekat kemahnya, Bapak Abraham melihat ada tiga orang yang berdiri di dekat dia. Lalu, Bapak Abraham berkata kepada ketiga orang ini. Mari, hampirlah sejenak. Beristirahatlah dulu di sini, sambil makan dan minum. Saya akan menyiapkan makanan dan minuman, supaya tuan-tuan bisa makan sambil beristirahat. Ketiga tamu Bapak Abraham setuju untuk beristirahat dulu di tempat Bapak Abraham. Lalu, Bapak Abraham menyuruh orang untuk menyiapkan makanan, roti dan daging untuk ketiga orang tamunya, yang ternyata adalah Tuhan dan dua orang yang malaikat yang menemui Bapak Abraham. Sambil ketiga tamu ini beristirahat, lalu salah satu dari ketiga tamu itu yang ternyata adalah Tuhan, berkata kepada Bapak Abraham, Tahun depan, Sarah akan melahirkan bagimu seorang anak laki-laki. Ibu Sarah yang mendengar perkataan orang itu tertawa. Wah, bagaimana mungkin saya yang sudah tua ini bisa melahirkan dan punya anak? Ah, sepertinya Ibu Sarah lupa bahwa Allah selalu menepati janjinya. Dan bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah lakukan. Nah, tepat pada tahun berikutnya, seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan, Ibu Sarah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Isaac. Ketika Isaac dilahirkan, Ibu Sarah bersuka cita dan bersyukur pada Allah, karena Allah telah menepati janjinya pada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Bapak Abraham sudah berumur 100 tahun ketika bayi Isaac lahir, dan Ibu Sarah sudah berumur 90 tahun. Wah, mereka sudah tua sekali ya, tapi tidak ada yang mustahil untuk Allah. Nah, seperti Allah selalu menepati janjinya, kita juga mau belajar untuk selalu menepati janji kita. Misalnya, kita berjanji sama mama untuk rajin belajar, berarti kita jangan malas-malasan waktu belajar. Tuhan senang kalau kita mau menjadi anak yang selalu menepati janji kita. Adik-adik, melalui cerita yang disampaikan oleh Kak Jessica tadi, kita jadi semakin tahu kalau Allah kita sangat luar biasa, dan ia mampu melakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Dan Allah kita juga selalu menepati janjinya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan memuji Tuhan, satu buah lagu, Alaku Besar. Alaku Besar, buat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh-oh, Alaku Besar, buat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Sekarang kita mau menghafal ayat-hafalan dulu ya adik-adik. Yuk, ku buka Alkitabku, lalu ku baca. Yeremia 32 ayat 17b. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Kita ulang lagi ya adik-adik ya, satu kali lagi. Yeremia 32 ayat 17b. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Selamat menghafal adik-adik. Dina, kamu kenapa? Ini nih kak, aku lagi bosan di rumah terus. Gara-gara covid, aku nggak bisa kemana-mana. Oh, karena itu. Iya, tapi kita tetap harus bersyukur ya, karena kita masih diberikan kesehatan. Juga adik-adik di rumah, kita tetap harus bersyukur ya. Nah, sekarang kak Irem mau ajak adik-adik juga Rina untuk membuat aktivitas dengan tema minggu ini. Kita akan membuat aktivitas seperti ini nih adik-adik. Tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang diberkati Tuhan mendapatkan anaknya Isa. Seperti ini. Wah, bagus ya kak. Yuk kita coba adik-adik. Yuk kita coba bersama. Aktivitas kita kali ini adalah membuat seperti ini. Bahan-bahan yang diperlukan Kertas yang sudah diprint Gunting Kancing jepret Juga alat mewarnai Langkah pertama Gambar akan kita warnai terlebih dahulu Setelah gambar diwarnai Baru kita akan gunting Setelah gambar digunting Hasilnya akan seperti ini Kemudian Kita akan lubangi Di sini Setelah dilubangi Kemudian Kita akan tempel Dengan kancing jepit seperti ini Nah Kalau sudah dijepit Hasilnya akan seperti ini ya adik-adik Bisa digerakkan Mudah bukan membuatnya? Silahkan mencoba adik-adik Adik-adik Inilah aktivitas kita minggu ini Nah silahkan dicoba ya adik-adik Dan selamat hari libur sekolah Tetap patuhi protokol kesehatan Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Jadi sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan Adik-adik boleh masukkan ke dalam celengan yang sudah disediakan Atau adik-adik minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening yang tersedia di layah Ya bisa di scan barcode nya juga ya adik-adik ya Yuk kita mau menyanyikan satu buah lagu Bawa pesembahanku Bawa pesembahanku Dalam rumah Tuhan Dengan rela hatimu Janganlah jenguk Bawa pesembahanku Bawa pesembahanku Bawa pesembahanku Tanda suka citamu Bawa pesembahanku Bawa pesembahanku Bawa pesembahanku Bawa pesembahanku Yuk adik-adik Kita mau bawa persembahan kita ke dalam tangan Tuhan Mari kita berdoa Lupa tangan Tutup mata Kita berdoa bersama Ikuti kayaknya Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah boleh memberikan persembahan Untuk kemuliaan nama Tuhan Berkati pesembahan ini Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Adik-adik Karena Allah kita sangat hebat Dan berkuasa Ia mampu melakukan hal-hal yang ajaib Mari kita menaikkan pujian Sekali lagi Satu buah lagu Allah ku besar Alat ku besar Kuat dan berkuasa Tiada yang mustahil baginya Oh oh Alat ku besar Kuat dan berkuasa Tiada yang mustahil baginya Oh oh Gunung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Oh oh Alat ku besar Kuat dan berkuasa Tiada yang mustahil baginya Oh oh Adik-adik Sebelum kita tutup ibadah kita Mari kita berdoa Ikuti kayaknya ini ya Di patangan tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah Menyelesaikan Ibadah kami Dari awal hingga Akhir Terima kasih Tuhan Kami memiliki Allah yang luar biasa Dan Allah yang hebat Terima kasih Tuhan Amin Yuk adik-adik Sekolah minggu kita Sudah selesai Sampai jumpa minggu depan Adik-adik ya Selamat hari minggu Tuhan Yesus Memberkati Misailah sekolah minggu Sampai minggu depan Bye-bye Bye-bye Sampai minggu depan Bye-bye Bye-bye Tuhan Memberkati Happy Sunday Adik-adik semuanya Tuhan Yesus Memberkati Sheihan The вторahi Sheihan